Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya kemarin-kemarin sering menjelaskan tentang sistem kekebalan tubuh Sistem kekebalan tubuh Sistem kekebalan tubuh kita ketika ada virus atau benda asing yang masuk Ketika sistem kita kuat maka virus atau benda asing itu Hala akan menjadi nanah kalau tidak salah Kalau virus yang menang kita akan sakit mungkin Terus Buya juga menjelaskan Setiap hari kurang lebih 18 miliar sel dalam tubuh kita rusak Nah pertanyaannya Buya Sel yang rusak itu menjadi apa Buya? Pengen tahu saja Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begini Kita ini Kegiatan-kegiatan Aktivitas-aktivitas Yang terjadi di dalam tubuh kita Itu hanya sebagian kecil 5% atau 2,5% Yang bisa kita sadari melalui otak sadar kita Namanya Al-aklul wa'i Akal sadar Tetapi semua kegiatan fisiologi Kegiatan biologi Kegiatan biologi Kegiatan anatomi Dan sebagainya Itu semuanya bekerja dikontrol oleh akal bawah sadar Termasuk intuisi Intuisi juga itu melalui bawah sadar Inspirasi, intuisi dan sebagainya Itu bawah sadar Yang kita Yang dikontrol oleh akal sadar kita adalah yang fisik Kita mau Kita nanya jam berapa sekarang ya Itu secara otomatis Tanpa jedah waktu Otak kita akan Memberintahkan Menginstruksikan tangan kita Untuk menjulur Dan mengangkat Lalu disuruh dipejet Lalu mata kita suruh melihat Sekarang jam 00,07 12 lebih 7 menit Kita haus Menggerakkan tangan Itu saja Tetapi Rambut kita memanjang Kita tidak terlibat Dan di luar Akal sadar kita Udara panas Keringat keluar Kita tidak berusaha mengeluarkan keringat Dia keluar sendiri Mata kita Mata kita ngantuk Terut-tut sendiri Nanti kutuk juga Bangun sendiri Paham gak Jadi Nanti kerja otak ini Yang tidak sadar ini Sangat luar biasa Jadi artinya Bagaimana aktivitas otak kita Bekerja Mengontrol kehidupan Dalam diri kita ini Andaikan HP ini Ada di dunia Berapa miliar Katakanlah 5 miliar Penduduk dunia 8 miliar Katakan 5 miliar Punya HP Ini setiap saat Saling berkomunikasi Betul gak Berapa miliar komunikasi Saya dengan Pak Rahmat Dengan Pak Apa namanya Dengan Pak Moje Dengan Seluruh dunia Ini bermiliar Miliar Koneksi hubungan Antara satu Sel otak kita Dengan sel yang lain 15 Miliar sel Dalam otak kita ini Satu sel Berhubungan Dengan 15 Miliar sel Dan satu Dengan 16 Bayangkan Kalikan saja 15 miliar Dikalikan 15 miliar Komputer yang kita pegang Itu hanya Mengadopsi Cara kerjanya Otak kita Dan sampai sekarang Banyak sel-sel otak kita Yang belum terdeteksi Fungsinya Masih banyak sekali Wah Well Jadi pada akhirnya Semua kegiatan kita Itu semua dikontrol oleh Oleh sel Nah imunitas Yang ada pada diri kita Disebut dengan Kekebalan tubuh Itu Allah membuat Manusia itu Makanya Adalah Suatu Organisasi Yang sangat Very Sophisticated Sangat Rumit Sekali Kalau Sophisticated itu Kalau zaman sekarang Namanya Canggih Sangat Sangat Canggih Sekali Artinya Makanya Kita disebut dengan Organ Organ Tubuh Itu Artinya Satu Jaringan Organisasi Yang sangat Rumit Bukan main Artinya Negara saja Yuk kita hitung Lembaganya Ada polisi Nggak Ada Densis Nggak Ada Baris Krim Nggak Ada Intel Nggak Polisi Sudah Banyak Bagian Bagian Nanti Tentara Ya kan Begitu Dan Sebagainya Nanti Biroknya Ada Samat Ada Kuah Ada Segala Macam Ada Densus 88 Ada BIN Ada BNP Ada BNN Dan Semuanya Bekerja Semuanya Nah Kita Juga Sama Supaya Tubuh Kita Selamat Terjaga Dari Intervensi Dari Serangan Musuh Kita Juga Diberikan Pertahanan Pertahanan Jadi Kita Juga Sama Ada BIN Ada Polisinya Densus 88 Juga Ada Ada Birokrasinya Ada Presidennya Ada Menteri Menterinya Sama Dan Negara Hanya Sebagian Kecil Daripada Organisasi Yang Dalam Tubuh Kita Ini Negara Tidak Tidak Akan Bisa Secanggih Seperti Kita Ini Artinya Sekalipun Ada Badan Intelijen Kok Masih Sering Terjadi Tindakan Terorisme Yang Tidak Dicegah Kok Meledak Juga Ya Karena Benterinya Bekerjanya Siang Hari Mereka Kerjanya Malam Iya Jalnya Dengan Senjata Pasukan Mereka Kerjanya Dengan Sembunyi Sembunyi Tetapi Intelijen Dalam Tubuh Kita Sebagai Pertahanan Kita Itu Bekerjanya Luar Biasa Canggihnya Nah Bagian Yang disebut Dengan Imunitas Itu Sendiri Ada Ada Dalam Tubuh Kita Yang disebut Dengan White Blood Cell Atau Disebut Dengan Lecosid Lecosid Ini Adalah Artinya Perkembangannya Atau Atau Pertambahan Jumlah Cellnya Itu Tidak Melalui Pemecahan Cell Tidak Melalui Tapi Dia Dibuat Langsung Diproduksi Oleh Tulang Sungsum Yang ada Di Punggung Kita Namanya Hematopoietic Pluripotent Namanya Oke Dan itu Bekerjanya Secara Geraknya Gerak Amoboid Amoboid Itu artinya Dia bekerja Dengan Tidak Melalui Jalur Tidak Pada Relnya Bisa Menebus Dinding Kapiler Jadi Bekerja Tidak Ada Sekat Bisa Tembus Tulang Tembus Usus Segala Macem Nah Nanti Di Dalam Sel Darah Putih Itu Sendiri Pertama Kali Ketika Anda Menjadi Dokter Pertama Dites Darah Dulu Bagaimanapun Tindakan Tindakan Pengobatan Dokter Itu Pertama Sekali Adalah Ketelitian Bahwa Kondisi Itu Dari Mulai Detak Jantung Ya kan Begitu Suhu Badan Darah Dites Dulu Ya kan Begitu Kolesterolnya Gulanya Dan Sebagainya Sudah Yakin Kemudian Juga Harus Tahu Sejarah Penyakitnya Bagaimana Aturannya Begitu Jadi Saya Aneh Sekali Kalau Ada Seorang Dokter Ngasih Resep 5 Menit Gimana Lagi Paham Kan Nah ini Cepada Soalan Bukan Bukan Ngeritik Dokter Enggak Nah ini Ketika Dites Darahnya Ternyata Jumlah Lekositnya Itu Meningkat Ya Lebih Dari 50.000 Per Mili Di dalam Darah Merah Itu Salah Satu Tetes Darah Merah Itu Ada Sekian Sekian 10.000 50.000 Sampai 80.000 Lekosit Kalau Jumlahnya Tinggi Sampai 120 Itu Berarti Di dalam Pasin Itu Ada Infeksi Karena Secara Otomatis Ketika Ada Tubuh Kita Terinfeksi Maka Jumlah Lekosit Akan Bertambah Paham Dikin Iya Kita Sisi Sanggi Banget Biasa Kan Gitu Nah Ini Nanti Lekosit Itu Sendiri Itu Ada Sel Sel Lainya Bagian Disini Ada Yosinofil Ada Balsufil Ada Neutrofil Ada Fagosit Ada Segala Macem Nah Katakanlah Bahwa Dalam Kepolisian Yang Langsung Menyerang Musuh Itu Namanya Densus 88 Itu Namanya Namanya Itu Fagosit Dari kata-kata Fagos Artinya Memakan Bagaimana Cara kerjanya Fagosit Dia Dia Akan Langsung Yosinofil Pertama Memberikan Sirina Dulu Kepada Tubuh Kita Bahwa Ada Partikel Asing Ada Serpihan Seluler Ada Kuman Ada Bakteri Ada Virus Yang Masuk Itu Langsung Sinyal Itu Nah Itu Makanya Bahwa Imunisasi Itu Diperlukan Sebetulnya Adalah Tidak Lebih Memperkenalkan Virus Yang Baru Itu Kepada Sel Darah Putih Kita Ini Nah Titip Ya Kalau Nanti Datang Makhluk Seperti Ini Ini Adalah Musuh Kamu Makanya Vaksin Itu Adalah Virus Yang Dimatikan Dimasuk Tubuh Kita Untuk Berkenalan Dengan Sel Darah Putih Kita Itu Baham Enggak Nah Sebabnya Kenapa Orang Yang Tidak Di Imunisasi Mudah Kena Penyakit Karena Ketika Ada Partikel Asing Ada Virus Masuk Ini Lekosetnya Pelangga Pelongo Enggak Kenal Jadi Interogasinya Kalaman Dari Mana Dengan Siapa Kadang-kadang Sopan Pisan Keburu Berkembang Dulu Ini Virusnya Ya Ini 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 Satu SKS Nah Ini Yang Semacam Itulah Akhirnya Virusnya Berkembang Makanya Ternalah Penyakit Nah Makanya Tapi Sudah Kenal Begitu Masuk Nah Ini dia Ini Virus Ini Ini Virus Ini Bukan Bakteri Ini Virus Ini Bukan Virus Langsung Apa Itu Oh Tuberkulosis Langsung Diserbo Sudah Dikenalnya Dulu Kan Begitu Nah Makanya Ketika Tidak Ada Reaksi Tubuh Kita Diulang Vaksinasi Itu Tapi Kalau Terjadi Demam Ya kan Kemudian Membengkak Itu berarti Kita Kita Sehat Dan Kita Selesai Nah Ketika Itu Ada Partikel Asing Masuk Itu Langsung Yang Setelah Ada Sirino Ada Badan Intelligen Ya Setelah Macem Yang Meluncur Menghadang Virus Virus Itu Adalah Namanya Phagocyt Phagocyt Itu Bentuknya Seperti Seperti Apa Namanya Seperti Sontong Gitu Jadi Dia itu Bentuknya Sontong Ini Tidak Kelihatan Mata Yang Kesalah Dengan Mikroskop Yang Dibesarkan Sekian Ribu Kali Lipat Baru Kelihatan Ini Makhluk Allah Yang Luar Biasa Itu Dengan Cara Mengembangkan Membran Plasma Nah Disitu Terjadi Introgasi Ada Siapa Langsung Terdeteksi Oh Ini Tuberkules Oke Langsung Dikirim Ke ruangan Bawahnya Itu Namanya Endosom Itu Endosom Digebugin Sampai Mati Nah Kalau sudah Mati Dikirim Ke ruangan Yang Lebih Bawah Lagi Namanya Isosom Namanya Nah Isosom Itu Lalu Dibawa ke Lokasi Lain Dilepaskan Gitu Itu Itu Persesnya Nah Dalam Pertempurannya Ya Ada Korban Korbannya Ada Bergelimpangan Satu dengan Yang Lain Nah Makanya Jadi Kita Tidak Usah Ikut Kerja Udah Pokoknya Ini Semuanya Sekalipun Itu Namanya Fagosit Dan Sebagainya Ini Masuk Dalam Wilayah Hardware Software Kita Yang membuatkan konstruksi Membuatkan tatanan Kerja mereka itu Baik Itu Pertahanan kita Akan hebat Ketika Negeri ini Dalam keadaan Kondusif Betul gak Pokok Nah Makanya Kondusifitas Dalam Organ kita Ini Adalah Kedamaian Kesejukan Kebahagiaan Kalau Anda Dalam keadaan Gelisah Itu Ada Gangguan Di Software Makanya Mudah Ketika Penyakit Paham gak Jadi Semua Penyakit Apa saja Akhirnya Para Psikolog Dunia Sepakat Sebabnya Orang itu Sakit Karena Jiwanya Tidak Seimbang Jiwanya Tidak Seimbang Kalau gini Pak Rahmat Pulang Duitnya Ilang Dicopet Ya kan Gitu Sambil Nangis Sudah Uang 50 juta Jakarta Dicopet Orang Kena hujan Kan dari Jalan raya Ke rumah Kan jauh juga Kan Kena hujan Malam Kenapa Pagi-pagi Kau jadi Pilak Gabras Gabris Kenapa Tadi malam Kehujanan Ya Saya percaya Kena hujan Kan Tapi pada Kesempatan Lain Bahwa Uang 100 juta Hati Gembira Kena hujan Juga Kenapa Enggak pilak Itu Bersalah Jadi Itulah Makanya Saya Dalam Kajian Kajian Saya Semuanya Saya Tidak Berbagi Pahala Saya Saya Tidak Menjanjikan Sorga Tapi Kita Ingin Menjanjikan Berbagi Kebahagiaan Di antara Kita